Oke kembali lagi di Cable Gaming seperti biasa sebelum kita mulai jangan lupa like comment and subscribe Oke untuk video kali ini gue mau ngasih tahu atau tips untuk melawan wordbox dengan pakai cuma modal tiga senjata gitu dengan rune yang sudah di-set dan ditentukan Oke pakai senjata apa aja yaitu pakai ini kita cuma butuh tiga yaitu seal service word dan maul udah gitu doang otek pertama untuk seal kalian setting seperti ini untuk passenger itu terserah mau dipakai skill apa yang jelas ini doang udah cukup yang penting on lock sama Wally blessing itu udah nggak ada gitu kalau passenger mah terserah mau pakai apa kalau gue sih pakai passenger untuk dps-nya ya terus pakai visor sebenarnya visor ini untuk ambil ini ya doang gas pada gue harus kayak cari rune real tempest lagi karena males nyarinya makanya gue pakai visor yang sudah ada real tempestnya gitu terus untuk ini tuh bebas ini cuma karena gue pakai ini aja dulu ini pengen nyoba combo ini ya combo dua ini doang aja soalnya kalau kalau mau lebih aman sih ini dipakai kayak frost lightning terus satunya itu terserah apa yang kalau bisa sih yang bisa imun ya kalau ini gue karena udah terlanjur jadi gue pakai ini gitu karena gue mencoba meta baru sebenarnya skill ini tuh dua ini tuh cocok dipasang yang di maul gitu yang lebih apa ya lebih defensive gitu lebih eh imun gitu aja terus yang ketiga pakai maul maul yang terpenting disini ini sebagai imunnya golden aura terus ini sebagai dps-nya gitu kalau gue gue pakainya ini kalian bebas pakai apa kalau gue pakainya ini dia mau tapi ini boros kalau enggak bisa diganti dengan salah satu skill rune kayak gini entah thunderbolt entah yang lightning lightning guide dua ini aja mungkin udah cukup sih karena ini bulimun karena kalau pakai skill ini tuh enggak ada imunnya Hai kalau ini ada imunnya rekan dance itu efeknya imun-imun tuh dmg and greatly speed up jadi ini imun plus nambah speed movement speed Hai nah Thunder clap gini yang efeknya tanda krep when you get the rain dance are in the storm wapur it's electric dan nah kayak gini dua ini kalau mau diganti jadi golden ini ganti golden aura udah gitu doang bebas pakai mana atau yang pakai radiance terserah kalau radiance itu cuma boros aja sih terus yang ini tuh gue tambah ini sebenarnya karena imun terus aku mau combo dari ini dari efek ini gue mau kumpul dari efek kayak gini Hai tapi ini caranya harus ada ki itu nah sebelum kayak gitu tuh kalian nanti harus set tapi harus setting apa namanya starpointnya dulu ya telannya itu disetting dulu oke sebelum kita menuju ke sana kita praktek dulu ya pokoknya eh ini terserah ya posisinya terserah kalian kalau gue sih posisinya kayak gini Hai kalau Hai kalau apa namanya kalau ini ada Frost lightning gue taruh Hai taruh heavy sportnya tuh disini nah taruhnya tuh di pasir nomor dua mau nomor tiga kayak gini ya gue hitungnya dari sini ya bukan dari sini tapi dari kanan sini satu dua tiga sebenarnya satu dua tiga yang bener itu tapi gue hitungnya dari sini oke kita praktek langsung pertama itu kayak gini skill yang pertama set set kalau ini cepetnya begini dikasih habis itu gini pindah ke sini sudah lagi tornado Aduh agak-agak jelajik nah disini balik lagi ke sini set balik sini atau enggak bisa langsung kok ini terus balik sini lagi itu balik ke golden aura udah cukup sih nah kayak gini set nah kayak gitu beres Hai jadi kayak gitu misal kalian capek ya kalian tinggal ini kalau kalian capek itu ngontrolnya di ini diesel doang kayak gini ini gue bisa biasa gue pakai ketika lawan gue persia jadi misalnya ini set aduh gue capek habis penyet-penyet tiga segit sebelum ininya hilang ya kuning-kuningnya hilang ya nah begini satu detik-dua detik abis itu pinyet lagi ya set messenger lalu gini tawan bentar baru ini das baru-baru Royal Congress das lagi golden aura sambil cas sama ini langsung punya ini balik das lagi balik ke sini set 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 Hai langsung begini set istirahat bentar set biar jempolnya enggak capek kalau-kalau memakai jempol yang gitu boros Kenapa gue pakai ini cuma dua dibuat jadi demiknya itu selain menggunakan pedat atendan gue cuma pakai passenger ini gue paling pakai tonadoganya doang itu pun agak jarang gue lihat lihat kalau mau pakai combo ini tuh kalau bosnya baru kenak gue pakai kalau ini jelas gue pakai semua dan ini tuh mau sepengalamanku ketika ada yang rusuh gitu atau Open Pekal ini tuh sangat efektif gitu jadi pergerakan penyetan kita cepat kita harus kayak gini sampai ke gini sampai ke gini karena perpindahan jari kerdas itu kayak memakan waktu sepertian detik gitu dan menurut gue itu kayak membuang gini ini efektif lah bagi buat kekalauan bobot terus rusuh itu efektif gitu kalian enggak perlu yang yang gimana-gimana selama star point nya nih disetting ya kalau kalian punya saki yang berlebih dan enggak berguna upgrade aja tuh kayak gini tuh yang gue tunjukin tadinya kayak gini kayak gini tuh di upgrade sampai mentok kalau bisa biar durasinya tuh semakin lama durasi imunnya tuh semakin lama gitu Oke mungkin segitu aja ya manfaatnya eh videonya semoga bermanfaat jika kalian suka ya silahkan komen like subscribe dan sebagainya terima kasih sudah menonton salam selamat bermain